Teta rasanya apa? Lambungnya dan berapa besar yang dipotong? Yang dipotong dari 100% dipotong 85%, sisanya 15%. Ini aja sahur paling 1 sendok. 1 sendok nasi, asli 1 sendok nasi. Centong ya maksudnya ya? Nggak, nasi. 1 sendok makan, sorry. What? 1 sendok makan. Kalau gue tuh kebetulan dibesarkan di lingkungan bukan yang kota gitu ya. Masyarakat disitu memang kebiasaan anak-anaknya tuh ke masjid kalau sore. Jadi sebenarnya gue religius udah lama. Apa ya gitu, apa ya yang gue bisa lakukan untuk nyenengin Allah gitu. Oh ada nih yang bisa gue lakukan? Ya menutup aurat. Waktu umroh pertama tuh udah mau nutup hijab tapi ragu karena nanti job gue gimana ya gitu. Wah kok dosa banget ya gitu gue mikirin job kan rejeki semua pasti udah diatur. Akhirnya udah langsung nutup dan memang terjadi gue 2 tahun nggak ada kerjaan. Asli nggak ada kerjaan 2 tahun. Bintang tamu gue yang kali ini udah nggak perlu lagi ya. Dikasih tau siapakah dari antar-berantar. Gue rasa dari zaman aku masih perawan sampai sekarang ada anak sariawan. Udah tahun udah nge-fans banget. Temeli Guslo selalu ku bilang aku tak sebaik kepikir. Tak pernah ku nantikan kamu. Mel-mel ini ya. Mel-mel. Gila gue nge-fans pisan loh teh dari zaman dulu. Zaman Temeli tuh masih potret. Temeli. Terus suami. Satu lagi siapa teh? Aria Yunir dulu. Aria Yunir betul. Rambutnya segini. Rocknya pendek banget pake boots- boots ya kan. Kecil padannya. Kecil, besar, kecil. Sekarang petit banget, kecil banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sehat? Sehat, sehat. Buasa lancar. Buasa lancar. Pertama-tama aku ngucapin makasih sama temeli ya. Udah mau aku ajakin karena banyak banget salah satu bintang tamu yang banyak banget diminta. Karena temeli ini metamorfosanya gokil. Hah? Iya dong. Gue gak rajin. Maksudnya gak selalu mau loh podcast. Betul. Gue tuh belaga-belaga gila aja. Gue langsung, ah deh temeli ah gitu. Temeli, ya siapa tau kan hidup ini kalau kita gak mencoba kita gak pernah tau kan. Iya, iya. Ternyata sambutannya baik banget. Puji Tuhan, Alhamdulillah. And she's here now. Jadi ready untuk aku explore. Pengen tau. Temeli Guslo. Banyak banget orang yang tercengang dengan sekarang perubahan. Temeli dari berat badannya, mohon maaf berapa teh? Aku pernah seratus. Seratus lebih dikit pernah. Pernah seratus deh. Pernah seratus. Pernah sampai seratus kilo dan sekarang you are on? Sekarang lima dua, lima tiga, lima dua, lima tiga. Gokil. Setengahnya cuy, lima puluh kilonya abis. Bener gak bahwa beredar gosip di luar bahwa teh-teh tuh memotong lambungnya? Iya, iya. Namanya bariatrik itu potong lambung. Memang itu dilakukan sama yang obes. Jadi gak semua orang pengen kurus terus ke dokter mau bariatrik. Gak bisa juga. Mesti ada SOP-nya ya. Mesti body mass indexnya 35. Nah, aku tuh ngepas 35. Dan aku tuh udah diabetes lumayan parah. Wow. Nah, diabetes ini bagus memang kalau kita melakukan bariatrik itu. Sekarang aku gula darahnya bagus. Jadi, teteh di usia berapa tau diabetes? Di usia kemarin tuh 47 ya. Masih muda dong ya. Udah tau diabetes. And then, apakah ini genetik kayak mama papahnya dulu? Genetik. Genetik juga. Dan part lifestyle juga gak teh? Gaya hidup? Kayaknya iya ya. Karena gue makannya banyak banget. Gue tuh makan, makan dan makan. Oke, sorry ya teh. Jadi kan orang gemuk itu atau orang obese itu bisa dua. Memang ya kadang-kadang makannya gak banyak-banyak banget. Tapi emang kayaknya genetiknya. Ibaratnya kayak model gue nih teh. Gue tuh kalau gak jaga makan setengah mati. Napas banyak aja jadi. Nah, aku juga gitu. Lu juga teh? Iya gitu. Oh, jadi sama sebenarnya kita ya. Dan gue bukan yang tipe ngemil-ngemil. Bukan, makan besar. Iya, makan gede. Jadi nasi tuh suka gitu? Nasi, dua piring gitu. Gue kalau 15-in juga gitu teh. Nah, akhirnya kok sampai kepikiran dengan siapa yang kasih idea untuk potong lambung ini? Jadi kan gue selalu kalau perawatan wajah ke Tompi karena dia temen gitu ya. Terus dia bilang, kasihan deh gue liat lu naik turun-naik turun gitu. Gak bakal turun deh, mendingan bariatrik aja katanya. Ternyata bariatrik itu kalau di luar negeri udah hal yang biasa termasuk Adele juga melakukan itu. Terus dikenalin sama dokternya, dokternya temennya Tompi juga, dokter Peter. Terus melakukan berbagai, apa namanya, pemeriksaan ya. Gak langsung oke. Jadi approval-nya dari dokter jantung, dokter paru, dokter diabet. Soalnya banyak banget dokter. Udah di-approve baru dilakukan bariatriknya. Operasinya cuma 3 jam. Terus recovery-nya cuma sehari. Karena gak dibelek ya. Cuma dibolongin aja lah paraskopi. Jadi sampir sama kayak operasi gue kemarin angkat rahim ya teh. 3 jam terus 1 hari lah paling keunduran gitu ya. Rasanya apa? Kan orang juga suka nanya kalau ke gue nih. Rasanya apa hidup udah gak punya rahim? Ketanya-ketanya rasanya apa lambungnya dan berapa besar yang dipotong? Yang dipotong dari 100% dipotong 85%, sisanya 15%. Itu gak pilih-pilih memang semua bariatrik dipotongnya segitu. Terus sendawak melulu ya. Jadi sekarang kalau makan-makan dikit aja. Jadi gue gak bisa tuh yang fun dining gitu ya. All you can eat. Gitu pasti. Jadi gak bisa makan banyak-banyak tuh bener? Gak bisa. Ini aja sahur paling 1 sendok. 1 sendok nasi. Asli 1 sendok nasi. Centong ya maksudnya ya? Enggak nasi itu apa namanya 1 sendok makan. Sorry. What? 1 sendok makan. Dan makannya pelan-pelan banget. Kalau gue langsung up gitu 1 sendok udah kelar kenyang banget. Oh gak baik-baik. 1 sendok makan? 1 sendok makan. Sahurnya? Lauknya? Ada lauknya. Dan gue kan masih pengen minum. Kalau gue misalnya gue paksain 2 sendok makan. Oke tapi gue udah gak bisa minum. Udah kepenuhan gitu. Jadi harus berbagi antara minum. Terus belum ada gas kan dalam lambung tuh kan. Sebah gak? Atau gessing gak rasanya? Dengan sekarang punya lambung hanya 15%? Sebah sih enggak. Cuman ya itu. Karena yang di operasi itu lambung bukan otak gue ya. Jadi otaknya masih pengen makan gitu. Macem-macem ya? Jadi masih kalau liat apa gitu aplikasi makanan itu di handphone tetap gue beli. Tapi ya makannya dikit aja. Cuman gue gak mau tersiksa ya. Jadi apa aja yang gue mau gue makan aja. Jadi rasanya tuh gimana teh? Misalnya makan lontong. Biasanya mungkin kita 2 lontong lah teh gitu ya. Satu kayaknya kurang lontong. Segini paling? Udah kenyang? Udah kenyang. Wow. Udah kenyang. Nanti baru lapar lagi 2 jam, 3 jam lagi lapar lagi. Oh jadi dia porsi sedikit-sedikit tapi agak lebih sering. Agak lebih sering. Oke waktu teteh akhirnya operasi di bariatrik atau dipotong lambungnya 85% cuy dipotong lambungnya. Nah itu posisi berat badan di posisi berapa kilo? Aku di 87. Gokil nyaris. Jadi ini udah turun 34 kiloan ya. 33-34 kilo dalam waktu 8 bulan. Dalam oke. 8 bulan oke lah ya. Gak terlalu yang maksudnya gak cepat banget kan juga kita kan serem. Rasanya gimana bisa turunnya? Apa karena memang teteh diniatin atau memang gaknya turun sendiri? Turun sendiri karena mungkin asupannya juga sedikit banget ya. Dan yang happy sebenarnya gula darahnya bagus. Sekarang bagus? Sekarang 99, 100, 99, 100 tadinya 200, 250. Wow. Mas Anto gimana? Happy lah semua happy. Anak-anak juga happy karena kasihan kalian lihat. Udah kemarin itu waktu 87 tuh udah tersiksa banget. Nyanyi juga ngep gitu ya, ngos-ngosan. Apalagi kalau pas lagi nyanyi sama potret kan lagunya ngebeat semua kan. Iya harus lebih ngos-ngosan lagi ya? Iya lebih ngos-ngosan. Sekarang enak, enteng. Enak banget. Tapi sempet waktu pada saat Tompi bilang dipotong lambungnya, sempet maju-mundur gak? Atau emang oke deh langsung gitu? Udah oke banget karena udah capek. Udah capek. Cuman ya memang deg-degan karena ya memang itu harus body mass indexnya 35. Jadi banyak temen-temenku yang kesana juga terus ditolak karena enggak memenuhi syarat gitu. Alhamdulillah ngepas banget 35 dan ada diabetesnya jadi makin di-approve. Ada muntah, ada kayak ada efek-efek sampingnya gak? Maksudnya gini, kan takutnya orang-orang jadi, oh gue kalau gitu potong lambung aja kalau emang gue ngerasa udah obes gitu. Tapi ada efek-efek sampingnya gak so far yang kita rasain? Efek samping sih gak ada, cuman itu aja gak enaknya tuh karena kita terlalu cepat kenyang ya. Dan kalau ininya masih pengen, terus gue pernah tuh suatu hari makan mie instan ya. Pengen banget, kangen banget gitu. Terus dipaksain 3 sendok, gitu mata gue merah, terus pusing banget gitu. Terus kayak mau ditekek gitu, kayak naik semua ke atas gitu. Jadi badannya udah gak sanggup ya? Oke. Teh, dulu yang gue kenal, Melly Guslow tuh petit dan kecil. Karena kan gue ngikutin, eh kan ngikutin dari potret segala macam. What happened, oke of course teteh melahirkan anak, pastikan badannya berubah hormonal dan segala macam. Tapi apa yang terjadi along the way sampai teteh tuh pernah menginjak 100 kilo. What happened with you? Kayaknya pas nginjak 100 kilo tuh saat awal-awal pake hijab, Jadi pakenya yang gombrang-gombrang kan, bajunya yang longgar-longgar gitu, gede-gede. Nah itu tuh kayaknya jadi gak kontrol. Nyaman gitu ya? Nyaman, makan terus makan gak ngerasa, gak bisa dikancingin apa orang los-los gitu kan. Jadi mulai ngerasa, ah udahlah, ibaratnya makan banyak juga lemak-lemak ditutup lah gitu ya kan. Ketutup, iya. Tapi pernah gak maksudnya gini, kan teteh tuh udah cukup lama. Gila, lo tuh udah 30 tahun lebih gak sih, teteh? 30 years, udah berkarir sebagai seorang penyanyi. 25. 28. 28 tahun ya. Dari aku SMA kalau gak salah. Terus kan sekarang kayak, ya maksudnya 3 diva juga. Semua mempercantik nih teteh. Karena yang usianya senior juga kan gak mau kalah nih sama yang muda-muda. Yang muda-muda juga sekarang mukanya gak ada yang bulat, semuanya lancip. Dari kan jaman-jaman dulu kan dia belum ada kliniknya sekarang kan. Sekarang semuanya mukanya lancip, mukanya udah berbentuk lah. Ibaratnya dengan ada kemajuan teknologi. Nah teteh waktu pada saat lo lagi bener-bener obes lah gitu teteh. Kan you are performer gitu, bagaimanapun perempuan. Ada gak perasaan misalnya, even though I know you're confident person gitu. Misalnya kayak ngerasa gak beda atau compare yourself to other. Nah itu yang bikin gue makin gemuk tuh kayaknya karena Melly itu pake apa aja orang maklum gitu. Gak kayak Rosa, Isda Yanti. Stylenya beda. Iya gue tuh kayaknya kebiasaan dulu kan kalau potret juga kadang pake baju tidur, nyanyinya apa. Ya lucu-lucu aja dianggap konsep sama orang gitu. Jadinya gak apa-apa. Nah itu yang bikin gue jadi gak tau diri gitu. Bahaya juga. Terus ditambah lagi punya suami yang juga gak pernah komplain soal badan. Iya. Kamu kok gemuk banget sih gak pernah gitu. Jadi bener-bener lost. Ya pas akhir-akhirnya terus dengkul sakit, terus nafas ngos-ngosan, nyanyi juga berat banget gitu. Turun naik panggung berat banget. Itu baru sadar, wah gila ya gue gemuk banget gitu. Jadi bukan dari orang lain ya, bukan dari Mas Anto yang komplain atau klien. Bukan, dari diri sendiri. Dan pas nimbang, wah gila naik lagi, naik lagi, gak pernah turun. Jadi kalau misalnya kayak Teteh, kan deket nih sama Bu Titi lah, Mimi lah gitu, ketemu gitu. Terus gak pernah gitu. Maksudnya kayak, gila udah pada langsing ya gue pengen. Ada gitu gak Teteh sebenarnya? Ada sih, sesaat itu doang. Didepan makanan mah gue makan lagi. Sesuka itu sama makanan berarti ya? Makan banget gue. Jadi Mas Anto gak pernah tuh Teteh, sekalipun bilang kamu kayaknya udah agak overweight, gak pernah. Dan Mas Anto itu orang yang penikmat makanan juga, walaupun dia kurus. Terus kalau misalnya nonton TV di kamar, itu pasti sambil ngemil. Nah kalau gue gak ikut ngemil, dia suka bete gitu. Jadi kebersamaan, keberdua. Iya. Dia kurus. Nah dia emang gak naik-naik, gue naik mulu. Berapa lama Teteh? How long have you been with Mas Anto? Karena kayaknya dari portret tuh udah pacaran ya Teteh? 28. Jadi portret sama pernikahan tuh sama, tahun 9. 28 years together. Apa rasanya Teteh? 28 tahun bermusik sama Dye. Terus nikah sama Dye. Semua-semua sama Dye. Apa rasanya? Udah kayak adikakak kali ya. Udah apa namanya? Ya udah kayak adikakak. Kadang-kadang sekarang lebih ke apa ya? Lebih ke udah fasenya tuh udah. Karena Mas Anto kan sebenarnya 10 tahun sama gue. Ya bedanya 10 tahun. Jadi kita suka worried aja kalau denger kayak ada apa namanya unge kehilangan suami yang gitu-gitu. Sekarang udah fasenya, fase pengen membahagiakannya tuh bukan membahagiakannya gimana yang pokoknya lu mau apa aja deh. Pokoknya asal lu seneng gitu. Yang penting lu hidup. Knowing that hidup tuh gak selamanya ya. Iya. Lihat yang sehat-sehat juga bisa tiba-tiba deng gitu. Benar. Bosen gak? Being with the same person for 20 years. Pasti lah. Pasti pernah ada bosen-bosen gitu pernah. Nah tapi kita itu juga apa ya? Kita tuh pasangan yang juga kurang normal sih kalau menurut gue. Apa ya? Gak kurang normal. Nyentrik menurut gue. Iya kali ya. Apa ya? Gak ini gak pernah. Gak kayak suami istri dari dulu ya. Kayak temen gitu. Jadinya rasa bosen rasa itu juga gak yang mendalam gitu. Rasa rindu, rasa bosen tuh gak pernah yang cindak gimana gitu. Jalan aja pokoknya. Karena juga kayaknya tipenya pokoknya mesra-mesraan bagaimana-bagaimana gitu kayaknya santai kan tete berdua kan. Santai, santai. Tapi kalau misalnya lagi bosen gitu dalam 28 tahun itu apa yang dilakuin biasanya? Karena kan harus bermusik bareng-bareng juga. Ya kalau apalagi Mas Anto ya. Mas Anto kan gak main kan orangnya kan. Dia di rumah terus di rumah studio rumah. Ya studionya di rumah juga jadi di rumah mulu. Gak pernah main sama temen. Kalau gue masih ada geng gitu. Geng ladies apa. Sunda-sundaan tuh kan gak tete-tete? Masih, masih ada. Ya paling kalau boring-boring banget ya main sama temen lah paling. Jadi tapi gak pernah sih Alhamdulillah gak pernah yang sampai. Aduh gitu. Membosankan banget sih gak pernah. Tapi emang se-smooth itu gak sih te? Maksudnya kan yang orang lain luar lihat kadang-kadang dengan apa yang terjadi di dalam kan kadang-kadang bisa berbeda. Karena kan temeli sama Mas Anto ini kayaknya hampir gak pernah gue dengar ada berita yang gak enak. Apakah memang dalamnya selempeng itu? Atau kalian berdua memang pinter aja untuk memang? Bisa juga kayaknya selempeng itu. Selalu ya orang-orang yang deket sama gue tuh. Temen-temen penyanyi juga yang deket banget sama gue tuh memang tau pasti selempeng itu. Memang lempeng banget dua-duanya. Pantesan bisa jalan terus cukup lama ya? Iya bukan yang tipe terus cari tau terus atau waktu pacaran aja gue gak suka diapelin. Karena gue dalam kampus hidup gue gak ada namanya malam minggu gitu. Malam minggu ya sama temen-temen gue kalau lu mau ya ikut. Kalau gak ya gak usah. Jadi lu gak suka diapelin? Gak suka terus yang ditelepon kamu udah makan Pak belum? Gak suka. Nah Mas Anto juga gak suka begitu. Jangan-jangan sesuai dengan lagu salah itu. Lalu kubi. Kan bakal datang pas datang ternyata mendua. Eh by the way lagu salah itu kan panjang banget sampai sekarang aja kadang-kadang suka di. Ya Alhamdulillah ya. Itu sebetulnya yang bikin Mas Anto bukan? Gue yang bikin. Oh Temeli. Mas Anto ini ada cuman lagunya? Iya ada cuman. Based on true experience atau enggak? Enggak kayaknya ya. Cuman. Itu kan cewek nakal kan? Iya jadi waktu dulu tuh sebelum era masuk ke potret. Gue itu masak-masaknya lagunya Niada Niati, Betaria Sonata. Yang hati yang luka. Terus gue bilang tuh sama temen-temen di potret. Bosan deh kayaknya ketiap lagu tuh kayaknya objek penderitanya cewek mulu. Padahal cewek juga ada loh yang ngeduain. Betul. Waktu itu belum ada lagu yang kayak gitu. Yang berani gitu ya? Iya yang berani selingkuh apa matre apa itu tuh belum ada. Pasti ceweknya yang objek penderita. Jadi waktu album pertama potret kan judulnya terbujuk tuh cewek matre. Oh terbujuk. Itu masih kayak tabu banget orang denger dia gitu. Lama-lama ya apalagi zaman sekarang ya udah kayaknya. Udah makin macem-macem kan. Iya macem-macem. Perjalanan hijrah Tete akhirnya gimana? Karena temeli yang gue tau tuh sangat nyentrik orang ya. Dengan roknya. Orang belum rambutnya berwarna-warni. Di zaman dulu lu udah hadir dengan rambut yang pendek warna-warni. Terus kata-kata nyeleneh-nyeleneh banget ya ceweknya mendua apa segala macem. Tiba-tiba along the way dari tadi yang sangat eksentrik. Terus lebih kalem. Of course being a mom. Terus tiba-tiba berhijrah. Kan hijrah orang kadang-kadang ada yang mungkin karena ada misalnya ngerasa something happen. Misalnya sakit. Terpanggil. Atau memang just naturally terpanggil aja gitu. Waktunya gimana? Kalau gue tuh kebetulan dibesarkan di lingkungan bukan yang kota gitu ya. Rumah gue di Bandung tuh agak kampung gitu. Terus masyarakat disitu memang kebiasaan anak-anaknya tuh ke masjid kalau sore. Jadi sebenarnya gue religius udah lama. Your dad was Christian bukan Siti? Tapi kan aku ikut mama. Oh. Jadi om almarhum Melki Gustlo tuh Ambon ya Christian? Ambon Christian. Your mom orang Sunda gitu? Orang Jawa Muslim. Oh. Jadi anaknya ada berbagi religionnya? Agama? Iya. Aku Muslim. Ada yang Christian ada yang Muslim gitu? Atau semuanya Muslim? Enggak. Aku aja yang Muslim. Cuma TTM. Oke and then? Nah terus apa namanya? Udah dari kecil memang begitu lingkungannya. Jadi waktu ketemu mas Anto juga mas Anto sempat yang Hah ini cewek bisa ngaji gitu. Dia jauh di kehidupannya dia gitu. Kalau dia kan di kota ya gitu. Kalau gue dengan ngaji atau ke masjid atau apa tuh itu sesuatu yang rutinitas seharian gitu di kampung gue itu. Nah jadi bertumbuhnya umur gitu. Terus gue apa ya gitu apa ya yang gue bisa lakukan untuk nyenengin Allah gitu. Kayaknya kalau ghibah gue gak belum bisa stop gitu. Juga kayaknya gak pantas deh deh. Kalau ghibah kayaknya gak bisa deh gitu ya. Terus apa ya berbuat baik. Apa sih berbuat baik tuh kan gue juga gak tau sampai detik ini yang baik di mata dia tuh apa gitu. Oh ada nih yang bisa gue lakukan apa namanya terus menerus gak putus gitu ya. Sholat pasti gue ada putusnya. Ada bolong-bolongnya. Ada bolong-bolongnya pasti. Ada malesnya jujur gitu kadang-kadang ya menutup aurat. Yang gue bisa lakukan terus gitu. Regular terus gitu sampai insya Allah sih terus ya gak putus istiqomah insya Allah. Yaudah terus akhirnya pas nganterin Mas Anto ulang tahun ke 50. Gue udah cita-cita pokoknya Mas Anto begitu jam 12 teng dia depan Kak Abah. Udah kongkali kong nih sama travelnya nih. Benar kejadian. Itu tata belum pake hijab? Belum. Pulang dari situ tadinya waktu umroh pertama tuh udah mau nutup hijab tapi ragu. Karena nanti job gue gimana ya gitu. Mas Bi ya? Pas job gue gimana. Terus yang kedua terus wah kok dosa banget ya gitu. Itu gue gak mikirin job kan rejeki semua pasti udah diatur. Akhirnya udah langsung nutup. Dan memang terjadi gue 2 tahun gak ada kerjaan. Jadi hijrahnya gue gak kayak. Banyak orang-orang lain. Artis-artis lain yang langsung dapet endorse. Jadi iklan apa, iklan apa gitu. Enggak loh gue asli gak ada kerjaan 2 tahun. Kerjaan gue pertama itu dari Bang Opik itu juga Certi untuk Palestine. Jadi terus gue acara-acaranya Certi. Ya Certi ada V-nya lah tapi kecil banget maksudnya gak seperti yang kalau gue nyanyi gitu. Itu karena Melly Guslo merubah penampilan? Mungkin ya. Otomatiknya pekerjaannya berup. Enggak ngerti. Mungkin dari Allah kali di uji kali gue ya. Di uji. Ujiannya berat sih kalau gue. Terus apa namanya. Tapi Alhamdulillah gak pernah ada niat di hati. Oh gue buka lagi ya enggak. Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Nah terus udah itu udah ada job-job Certi gitu. Ada ujian lagi. Datang berbagai job semuanya di disko. Semuanya diskotik. Diskotik turung-tung-tung-tung-tung tuh. Secara lagunya kan gitu kan. Iya terus gue bilang sama manajemen gue gitu. Itu dia gak tau apa gue udah pake jilabab. Udah kok tau kok tapi gak apa-apa dia bilang gitu. Akhirnya terus gue merenung ya gitu gue merenung. Oh jangan-jangan nih. Kok gue sombong banget gitu ya. Gue GR banget gitu. Kalau Allah lagi ngasih rejeki ke gue gitu. Siapa tau Allah tuh ngasih rejeki. Kan bukan cuma buat gue. Buat kru gue. Buat band gue. Lewat gue gitu. Akhirnya dengan. Ya gue gak tau apa gue yang bijaksana. Apa gue salah. Apa gue bener. Tapi gue mengambil pekerjaan-pekerjaan itu. Dengan niat. Dengan niat. Ya gue memang mau kerja. Bukan mau macem-macem. Dan ini rejeki. Kalau gue cut juga mungkin. Yang lain juga jadi gak ada kerjaannya gitu. Ya udah. Akhirnya sampai sekarang sih. Oke-oke aja sih. Udah. Jadi pada saat 2 tahun teteh itu. Tidak. Gak ada pekerjaan. Kan gini. Sekarang kan. Apa-apa sosial media. Dari mata. Kita ngeliat orang banyak kerjaan. Kadang-kadang kan. Mungkin bukan cuma sekedar financial ya teh. Tapi kan being productive. Itu yang kadang-kadang bikin banyak entertainer tuh depresi. Saat mungkin misalnya deh. Dari tadi yang sibuk stripping penyanyi. Tiba-tiba deng kan masanya ada semuanya. Mungkin bukan hanya masalah uang. Uangnya masih ada. Tapi being occupied tiap hari gitu. Begitu gak ada kesibukan tuh kadang-kadang bisa. Bisa anxious dan akhirnya depresi gitu. Ada gak masa-masa yang kayak. Ngeliat yang lain mungkin. Wah banyak job. Wah iya minder. Gue dateng ke Arisan yang biasanya. Gue dateng aja gak mau. Karena minder gitu. Yang lain ngomong terus. Minder dan sensi. Jadi kalau di grup tuh kalau misalnya. Besok Arisan ya. Terus yang lain bilang. Oh gak bisa gue besok ada job. Itu tuh kayak ngehina banget gue. Dulu biasa aja dialog itu gitu. Tapi ya alhamdulillah sih udah terlewati. Sudah udah ngelewatin masa-masa itu ya. Banget udah. Kenapa akhirnya Teteh memutuskan untuk berhijab. Waktu pada saat yang mas Anto usia 50-50. Apakah karena ngerasa kayaknya. The whole time your life tuh. Banyak banget kebaikan Tuhan yang udah dirasakan. Karena kan you weren't sick. Gak sakit. Anak-anak sehat. Pernikahan juga ya alhamdulillah diberkati. Gak ada sesuatu yang signifikan yang membuat. Kadang-kadang lo pengen berpindah untuk hijrah gitu. Apakah justru merasakan karena kebaikan Allah yang udah. Banyak banget dari zaman. Iya. Salah satunya itu. Tapi hal lainnya karena itu. Karena gue tadi berpikir. Apa yang bisa gue lakukan. Yang menyenangkan dia gitu. Menyenangkan Allah. Yang bisa gue lakukan terus menerus. Karena banyak banget nih gue. Kebandelan-kebandelan yang gak bisa gue cegah gitu. Ya yang bisa gue lakukan regular. Terus menerus ya ini. Menutup aurat gitu. Gue gak bilang gue hijrah ya. Gak pernah gue bilang gue hijrah. Teteh gak pernah bilang seperti itu. Gue menutup aurat aja. Hanya berusaha untuk menutup aurat gitu ya. Iya. Wah berat gak teh untuk seorang public figure. Seorang performer yang udah 28 tahun. Dan mungkin dari awalnya kan bajunya juga ya cukup seru. Funky gitu. Susah gak? Berat. Awal-awalnya berat. Berat. Mana gue kan senang eksperimen kan. Wah dibully. Pake agak tinggi dikit dibully. Tidak boleh menyamai punduk unta lah apalah. Pokoknya gue tetep aja dalam hati gue. Apapun yang gue lakukan. Apakah gue mendapatkan pahala. Atau gue mendapatkan dosa. Itu yang dapet gue. Gue gak akan. Gak akan dan gak bisa juga gue ngajak-ngajak lu. Misalnya ini pahala gue. Gue transfer ke lu. Apa dosa gue. Gak bisa kan gitu. Jadi ya gue akan tetap melakukan apa yang gue anggap gue gak. Insya Allah gak membuat Allah gue marah gitu ya. Tutup kuping lah sama omongan orang mah. Bukannya gue yang gak menerima kritik atau apa. Tapi gue ini. Perjalanan hijrah gue juga melalui hal-hal yang gak enak. Kan kayak tadi gak ada kerjaan dua tahun. Gue juga sempet dibawa sama. Ini ke ustad ini, ke ustad ini, ke kajian ini, ke kajian ini. Ke belajar. Yang juga gue ngeliatnya juga. Ada yang baik. Ada juga yang gak gitu juga. Gak selalu terlihat kayak di medsos gitu. Jadi gue sih sampai detik ini gak ada kajian ya. Gak ada ikut kajian apa. Gue kalau misalnya ada apa-apa ya gue gak usah lewat siapa-siapa. Gue ngomong aja sama Allah langsung gitu. It's just you and God. Ngobrol langsung. Ngobrol aja langsung gitu. Kenapa tuh ya? Karena lo pengen memang dalam perjalanan spiritual journey-nya memang betul-betul it's just personal? Atau masih mencari yang cocok atau kenapa? Ya karena personal itu. Dan karena gue yang ngerasa perbincangan atau dialog yang paling betul itu ya sama Allah gitu ya. Sama Tuhan ya. Karena itu satu arah gitu. Kalau gue curhat ke Ustadz atau gue curhat ke temen di kajian atau apa. Gak ada yang bisa menjamin tuh gak nyampe lagi ke orang. Atau misalnya solusi yang gue dapetkan menambah masalah gue atau menyelesaikan gitu. Tapi kalau gue dialog sama Allah gak mungkin lah gak selesai. The safest place ya. Yang paling aman. Betul. How do you feel right now setelah Teteh, oke aku gak akan mengambil kata berhijrah tapi setelah sekarang memutuskan untuk menyenangkan Allah dengan cara menutup auratnya. How do you feel right now as a person bukan cuma seorang artis ya? Happy sih ya. Happy banget gue jadi manusia yang lebih happy terus merasa lebih deket aja, lebih paham. Dengan keadaan sekarang lebih paham dan lebih dewasa melihat orang lain gitu. Jadi gue sekarang, kalau dulu mungkin gue bisa menjudge orang yang tertutup itu adalah yang baik, yang terbuka itu yang jelek. Sekarang gak, gue udah menyelami berbagai lautan ibadah gitu ya. Dengan berbagai macam cara jadi udah tau gitu udah lebih. Jadi walaupun menutup tapi chill ya Teteh. Melihat yang mungkin, yang mungkin belum juga gak judgmental jatuhnya. Enggak, karena kan belum tentu juga lebih jelek dari gue gitu. Banyak banget orang yang belum menutup aurat tapi baik banget gitu. Hatinya baik, karena perasaan kita dengan menjudge, ih lu kok ini sih terbuka sih itu udah membuat pahala lu cacat gitu. Walaupun dalam hati kita ya, nobody knows ya gitu. Oke, setelah seorang Meli Guslo ini banyak banget metamorfosnya dari dulu dengan segala keseruannya sampai sekarang Teteh sudah the way you are right now. Apa sih arti hidup di kacamata seorang Meli Guslo setelah Teteh kan sekarang, how old are you if I may know Teteh? Berapa usinya Teteh sekarang? Aku 49, 49, almost 50 ya Teteh, ambisi-ambisi di masa muda di usia 20, 30 kan artinya Teteh udah ngelewatin banyak stage-stage nih. Dalam karir aja udah panjang banget, apalagi sebagai seorang manusia gitu. Akhirnya pada akhirnya hidup tuh seperti apa sih? Karena kan ada orang kayaknya semua dikejar and then sometimes we feel tired. Atau ada orang yang ya udahlah chill, light back, hidup di mata seorang Meli Guslo seperti apa? Hidup itu kalau buat aku sih kita ngejalanin apa yang memang udah ditakdirkan ya dengan bersyukur gitu. Pokoknya sepanjang aku mensyukuri apapun itu gak berat di jalaninya. Tapi kalau gue menggerutu itu cikal bakal hidup gue akan berat gitu. Tapi kalau bersyukur, ya ngeliat orang rezekinya lebih banyak dari gue, ya bukan karena gue gak beruntung gitu atau gak karena gue dikasih rezekinya. Tapi kalau gue sekarang mindsetnya lebih ke kayak gini nih, waktu gue kehilangan, 2 tahun kehilangan pekerjaan, itu gue bilang ke dalam diri gue kayaknya gak mungkin dong. Masa sih sifat Allah itu gak ngasih rejeki ke umatnya, sifatnya dia bukan begitu. Tapi mungkin gue rasa lagi disortir kerjaan gue gitu, lagi dipilih-pilihin yang bagus untuk saat itu. Nah terus ada kerjaan-kerjaan dari Bang Opik yang ceret itu, kan itu nyanyinya biasanya jam 8 pagi sebelum duhur jam 11 udah selesai. Terus gue bilang, tuh kan bener berarti gue tuh dipilihin sekarang nih yang enak gitu, siang udah di rumah. Ketika terus dateng job-job lagi yang di diskotik, yang apa tuh, gue ngerasa, oh gue udah dinaikin lagi nih levelnya sama awal. Lewati stage-nya baru, iya stage-nya udah naik lagi. Udah keren nih Meli, udah bisa nih gitu. Wow, jadi emang at that time, dia yang paling tau nih apa yang dibutuhkan sama kita di masa-masa itu, di musim itu gitu ya. Mungkin kan waktu itu lagi masih belajar. Temeli, sebelum ada seorang temen yang ngefans banget juga sama Temeli ya, ajarin kita sedikit dong berbagi wisdom deh teh ya. Karena kan you're someone yang udah punya a lot of experiences, bahkan bukan cuma soal apa namanya, ya terutama soal ini deh entertainment industry ya. Karena kan sekarang semua orang pengen viral. Mungkin bisa dikatakan sekarang ini semua orang kadang-kadang menghamba pada yang namanya viewers, keviralan dan segala macem gitu. Sometimes they do anything, sampe neneknya dimandiin lumpur lah, udah gak ada lagi lah kadang-kadang orang yang penting mau viral semua, pokoknya tujuannya pengen viral. Nah, pada saat itu kadang-kadang diberikan nama Tuhan, orang viral kan kadang-kadang ada yang cuma 5 minutes of fame, jepret gitu. Terus tiba-tiba cepet banget kan muternya teh. Nah, gak semua orang bisa menghandle pada saat turun, saat naik sih semua orang mungkin caranya gampang. Gimana caranya? Kadang-kadang kan Temeli juga udah cukup lama bertahan dan kadang-kadang mungkin melihat artis lain jobnya lebih banyak, ada masa-masanya gitu. Gimana caranya supaya kita gak keikut sama arus ombak dan akhirnya bisa punya pendirian dan gak depresi dengan pekerjaan ini? Aku selalu bilang pokoknya kita mesti merasa perlu dikenang, bukan perlu terkenal. Terkenal tuh gampang, tapi dikenang itu susah. Nah, pada akhirnya kita akan dikenang. Nah, kita mau dikenang sebagai apa gitu? Kita mau dikenang sebagai apa? Apalagi kita yang udah punya anak. Paling gak, gue sekarang apa yang gue lakukan? Ini gue titip anak deh. Misalnya ini sekarang gue berbuat baik sama lo gitu. Misalnya nih, terus nanti suatu hari misalnya anak gue kesenggol apa di mal gitu. Terus ada lo, hei, ini anaknya Temeli nih gitu. Itu kan gue... Karena emahnya pernah menabur kebaik. Iya, kayak gitu-gitu. Itu pasti deh. Pasti. Nanti kalau misalnya kita jahat sama orang juga... Hal yang sama. Hal yang sama yang akan didapat sama anak kita gitu. Sesimpel itu ya, Teh? Sesimpel itu. Nabur kebaikan dan insya Allah juga bisa mendapatkan kebaikan. Iya, yang kedepannya. Wow, luar biasa. Siapakah orang yang ngefans sama Temeli juga ya? Dan katanya gayanya ngikutin banget sama ala-ala Meli Guslo atau siapa yang berhubungan sama Meli Guslo? Yuk, ini dia, Mister Reportase, rempongin aja desa. Mister Reportase! Masih, adinya udah terbit. Tete, inget kan scene ini kan? Iya, iya, iya. Coba nyonyi dong, kalau begini. Kalau begini, mau juga. Tiga, dua, satu. Kalau begini terus ku takkan tahan bisa-bisa. Kok kuras aku percumbahnya. Dikasihkanmu. Iya, apa-apa, ada cara. Ada apa dengan cucu ya? Ada apa dengan cucu? Aduh lagi. Meli Guslo. Fakta-fakta tentang teh Meli Guslo. Yes. Nama lengkap, Meliana Chessie Guslo. Chessie. Betul. Iya, mamaku Chessie. Mamaku Chessie, bener. Mamaku Chessie, oke. Lahir di Bandung 7 Januari 1974 adalah seorang penyanyi. Pasti. Pencipta lagu. Yes. Pemain film. Pengusaha. Dan satu lagi. Apa tuh? Mama Arisan. Oh, iya dong. Gas. Mari, Mama Arisan. Iya dong, bener ya teh. Banyak loh, Arisan. Banyak. Kamil gak masuk Arisan Nikita Meli. Takut gak mampu gue. Lanjut. Lahir dari pasangan ibu RC Sukaisi dan bapak Melky Guslo ini, sudah bernyanyi sejak 5 SD. Betul ya teh. Itu tapi unik banget loh teh. Ambon sama Sunda, jarang loh. Ketemu di mana sama bapak lo dulu teh? Di Bandung, katanya mereka. Oh, alah. Unik ya. Lanjut. Bergabung dengan Elva Sesioria saat di bangku SMA, pernah juga menjadi bagging vokal Kak Ton Bagaskara. Iya. Oh, lagu apa teh? Awalnya bikin vokal. Lagu tuh Dinda. Oh, Dinda dimana tuh lu? Dinda. Turnya, turnya Dinda. Astaga. Justru. Bagging vokalnya teh? Bagging vokal gue, pemain bassnya Anto, pemain drumnya Arya Yunir jadi potret itu. Iya ampun. Justru di situ temeli cinlok sama Mas Anto. Iya. Kok gak cinlok sama Kak Ton Bagaskara? Oh, enggak. Beda, beda, beda. Beda, beda. Dan pada tanggal 4 Agustus 1995, lalu dikaruniai anak, menikahnya tanggal 4 Agustus. Dikariniai anak, 2 orang anak yaitu anakku lelaki Huth Ale dan pria bernama Huth Abe. Iya. Lucu banget ya. Manggilnya jadi apa teh? Ale Abe. Oh, Ale Abe. Oh, akhirnya anakku lelaki Huth. Kalau gimana, anakku lelaki Huth. Gitu kan, lucu ya kok. Ale Abe. Lanjut. Banyak berbagai penghargaan. Maaf ya teh, ini kalau kurang update ya. 8 kali menang anugerah musik Indonesia. Wow. 3 kali menang festival film Indonesia. Yes. 2 kali menang festival film Bandung. 3 kali menang Piala Maya. 1 kali menang MTV Indonesia Movie Awards dan banyak lagi yang lain. Wow. Banyak. Itu dipanjang semua tuh. Teddy Buffett di rumah. Ada. Buffett di rumah. Buffett. Oke. Lanjut. Membentuk sebuah band bernama Potret tadi. T. Melly dan Mas Anto sukses membuat lagu-lagu untuk banyak film yang membuat sama mereka melambung. Lampung. 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 Eh, jangan ke bawah dong. Ada step di atas. Lampung. Lampung tinggi. Lampung tinggi kan. Iya. Terus, contohnya. Ada ko dengan cinta. Iya. Cinta. Iya. Terus, Evelyn Love. Oh, Evelyn Love. Tentang dia. Heart. Butterfly. Butter. Butter. Eh, by the way, itu dulu Andika. 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 Yang usi itu juga kan teratnya pertama kayak butterfly. Butterfly. Iya tuh. Sama ayat-ayat cinta. Yes. Tadi sasnya di Amerika juga sudah ada ya. Oh iya tadi siang sasnya di Amerika. Ada juga heart to heart. Kabayan jadi milioner. Love story. Aduh banyak banget deh. Gokil. Lanjut. Datang ke negara yang sering terjadi perang. Teh Melly jadi relawan untuk anak-anak juga Palestina. Oh iya betul. I heard that. Cerita dong, Teh itu. Kenapa terpanggil sih, Teh? Karena itu aku nyanyi charity buat Palestine. Terlalu sepi job itu? Iya. Terpanggil, oh ini ada charity juga. Tiap weekend aku acaranya itu. Wow. Terus pas mereka mau menyalurkan dananya, menyalurkan bantuannya, aku mau jadi saksinya gitu. Oh, supaya aman tenteram. Iya mau menyaksikan. By the way, Teh Melly ini gue baru ingat banyak banget kan lagu yang Teh Melly ciptakan. Sendiri atau Mas Anto? Sendiri sih. Sendiri. Mas Anto musik. How did you find all those ideas? Dari mana-mana ya kalau ide. Paling ada orang lagi boker. Itu ya. Beneran. See I told you guys. Itu paling enak tau cari ide. Enak banget ya. Sambil main handphone apa diem aja? Sambil main handphone. Sambil main game. Coba-coba duduk aja. Yang mana lagu yang mana yang diciptakan masih lagi boker? Hampir semua. Hampir semua. Coba sedikit banget buat Kamilandir Karno dong. Jangan dong. Harus boker dulu. Lanjut ya. Lanjut. Banyak juga lagu-lagu yang hits diciptakan oleh Teh Melly diantaranya menghitung hari. Oh iya betul. Tegar. Rosa. Gokil. Itu kan lagunya. Gokil yang dulu. Bukan. 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 Bukan ya. Bukan. Orangnya udah tegang loh sekarang. Udah gede soalnya. Jika. Jika duet dengan Mas Ariel Lasso. Ya jika. Cinta sejati BCL. Yes. Biarlah rahasia Siti Nurhaliza. Oh wow. Jerah Agnes Mo. Iya. Dan kutus nyambung. Bebebe. 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 Pernah gak sih Teh? Tendang red. Pernah ya. Apa? Lesti. Oh Lesti. Yang pernah. Melahirkan. East Dahlia Lesti. Oh. Pakai hijab ini agak sedikit dari samping mirip Lesti. Oh iya. Sumpah deh Teh. Tentang dia. Sepuluh. Dan. Sepuluh. Sepuluh. Itu. Jadi kayak. Luapan-luapan aja. Curhat-curhat aja. Curhat-curhat aja. Curhat-curhat. Oh. Tentang lu kesatnya Meli. Oke. Pada tanggal 4 Februari. 2023. Gue. Nervous ya. Gue nge-fans sama Deser. Ada empat temen. Gue nge-fans sama Temelika. Ya malah. Dari zaman kecil. Dulu waktu gue SMA ya. Lagi mau ngeceng sama cewek gue. Cewek gue. Gue masih suka cewek. Masih suka cewek. Tuh. Gak ada yang nanya kan. Ini cerita sendiri. Oh Temelika gak ngeceng loh. Enggak. Soalnya kan. Jadi aja gue tau. Harus menjadi. Pernah tadi udah sukses loh ketutupan. Iya. Kan ini bukan Dian Sasra Wardoyo. Iya. Dian Sasra Wadoyo. Jadi lagu loh buat Tete. Dulu waktu mau nonton. Di jaman SMA. Nonton film ADC. Lagunya itu. Ada Padangan Cinta. Ada ADC. Itu lagi boker juga teh. Diciptanya. Iya. Lupa gue. Wow. Temeli sukses menggelar konser. Di Plenary Hall. Kuala Lupur. Selama 2 hari berturut. Dan tiket konser. Temeli sold out. Luar biasa. Alhamdulillah. Keren. Temeli takut gak. Sebagai pencipta lagu. Sebagai performer. Kalo mati ide. At some point. Udah gak tau lagi mau nyiptain lagu. Ada rasa takut. Oh sering. 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 Sama sama. Stuck. Stuck aja gitu. Dicari-cari juga gak. Gak nemu-nemu. Biasanya ya bener-bener. Keluar dari ruang itu. Maksudnya. Gue gak mikirin sama sekali. Soal lagu. Apa gitu. Hal-hal lain aja. Apa. Biasanya tuh gue. Kalo lagi gitu. Nanti. Dapet idenya tuh. Kalo lagi rame orang. Rame. Lagi. Arisan. Arisan. Ada apa-apa. Begini juga nanti bisa dapet iden. Arisan tuh nanti kan suka pada rumpi tuh. Si ini ngomongin ini. Ini ngomongin ini. Tiba-tiba kayak. Melangsang kembali. Ide-ide gitu. Jadi kosa kata deh tuh. Ya kan. Terakhir tabeli juga membuat geng Arisan nya diantara geng kepompong. Siapa aja Teh. Kepompong siapa aja Teh. Kepompong geor. Arisan nya Mayang Sari. Oh. Termasuk. The ladies. Ladies ya. Mayunet. Sama genggas. Gas ya. Rame kan. Semua tuh. Sudah. Kita juga bikin ya Kak. Apa tuh. Genggas. 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 Oke. Kepentok kayu. Cakep. Teh Meli. I just wanna say I love you. I love you too. Udah. Harus banget lah. Gak usah sini aja. Teh Meli untuk menutup Teh. Thank you so much untuk sharing. Aku juga seneng banget Teh. Udah sharing belum sih di podcast-podcast Teh. Tentang Teteh apa. Aku jarang nonton Teteh. Ya aku jarang ke podcast. Jarang ke podcast tuh. Apalagi podcast-podcast yang ini ya. Yang. Yang aneh ya. Gak aneh-aneh tapi ya Teteh. Gak kan. Tapi tadi kan Teteh bilang gak gampang untuk dikenal. Tapi cobalah untuk selalu. Dikenal. Dengan karyanya bisa dikenal. Dikenal. Ya hidup kan gak akan selama-lamanya. If one day mudah-mudahan Teteh diberikan umur panjang. Yang sehat sama Tuhan. Tapi kalau one day you take off ke Bali. Apa yang orang pengen Meli Gusto. Mengenang nama Meli Gusto tuh orang ingat apa. What's your legacy in your life. Nah itu dia ya. Apa ya. Ya ingat. Ya mudah-mudahan ada beberapa. Kalaupun gak beberapa. Satu lah. Satu hal yang bisa diikutin gitu ya. Entah apa gitu. Bukan style Bjorknya jaman dulu lagi. Gak apa-apa gitu. Kalau misalnya pun ada. Misalnya nih gue udah gak ada gitu. Terus nanti ada satu tren yang. Ini Meli Gusto gak apa-apa. Pokoknya harus ada. Yang gue tinggalkan gitu. Tapi definitely hal yang baik. Hal yang baik. Yang orang bisa ingat dari seorang Meli Gusto. Thank you to Meli. Terima kasih. Menyenangkan. Terima kasih. Semoga teman-teman you can learn something. Ada hal baik yang bisa didapetin dari perjalanan hidup seorang Meli Gusto. Thank you guys for watching. God bless you. Bye.